yo what's up temen-temen balik lagi di game blue archive Oke di video kali ini gua bakalan bagikan tier list ya ini tier list gua dapetin dari website juga dan nantinya bisa jadi rekomendasi buat kalian yang pemula ya baru main game ini dan sama sih gua juga pemula teman-teman gua baru kali ini main game blue archive jadi gua juga enggak terlalu paham untuk karakter-karakter dan juga tier list nya ya Oke sekarang kita coba lihat aja tier list yang ada di website tersebut kita coba lihat dan cari karakter mana yang bisa kita jadikan starter untuk nantinya pas game blue archive ini yang versi global itu rilis teman-teman jadi kita bisa enak ya dapetin hero starter yang bagus yang masuk ke dalam tier list Oke sekarang kita udah ada di websitenya teman-teman kita coba lihat karakter-karakter yang yang ada di game blue archive ini ya kita Scroll ini apa nih select a student who is good fit for sensei kita coba nanti lah ya kita sekarang fokus cari tuih ada pengenalan permainan dan juga daftar siswa abidos high school ada Gena Academy kita coba lihat daftar karakternya ya wei ada Siroko Academy SMA abidos tinggi 5,1 coba full wiii karakternya seperti itu ya wei ada suaranya nih kita coba denger Oke next lanjut lagi menarik ini kayaknya nih ya kita coba lihat full illustration dari Hoshino nah disini tapi Oh ada senjatanya langsung ya ternyata disini dia pakai shotgun kita coba denger suaranya yoka kita nih sensei ya Hai kawarasu Kuroka Osoda hahaha wipu banget serika abidos tanggal 25 Juni dia ulang tahun dia pakai senjata apa ini SLR kalau nggak salah ini ya ini sniper teman-teman kalau nggak salah kita coba dengerin suaranya ya kakasa sensei mati tawa yo woi woi ini garang banget nih suranya si serika ini ya oke jangan traveling teman-teman jangan traveling ya kita langsung next no no me coba lihat woi ini kayaknya lembut banget ini ya oke ini senjatanya gua lupa apa namanya tapi enggak tahu lah ini bagus apa enggak ya Coba kita denger suaranya ya kakasa sensei irasalina mati mesta betul kan suaranya lembut banget karena ini karakternya lembut nih Nah tadi itu di atas ada disuruh pilih no no me atau hina ya kita tahu sinonomi tuh senjatanya apa Wah dia sekarang eh kemarin ulang tahun ya ya satu September kita lanjut ke hina kita coba lihat uh dia sangar banget ternyata ini ya gua nggak tahu dia pakai senjata apa nih temen-temen senjatanya agak aneh gitu ya kita coba denger suaranya ah mati tayo sensei itu aja kurang menarik kurang menarik klik suaranya nih ya next yori uh dia pakai sniper juga kayak nih Apakah ini karena temen-temen oh kayaknya ini car ya denger suaranya Oh dia cuek ini ya karakternya dia cuek temen-temen lanjut kepada Aru ini muka-muka psikopat temen-temen kita coba lihat full illustration dia pakai awing ini AWM gak untuk senjatanya kita coba denger suaranya sensei irasai tuh jomu kono-kono atasigah jensei okey kursi Ageru ha oke itu suara-suara kejahatan temen-temen lanjut Mitsuki Wah ini bocil ini ya Mitsuki kita coba lihat Wah bocil kan senjatanya ini gak tahu ya ini jenis apa senjatanya kita kita coba dengar suaranya Oh ya sensei osyoki Nikita yo iya bocil bener lanjut yuka senjatanya apa nih Oh UMP ternyata senjatanya dual UMP dia ya kita coba Oh ini sekolah science milenium ini anak milenial banget ya kita dengar suaranya jensei jomu jennyokan atau asistasi masnya gue nggak tahu tapi itu apa artinya yang penting gue aja dah ini neru neru ini kayak monster mukanya ya dia pakai nggak tahu ini senjata kenapa apa ini ke M4 tapi terlalu pendek ya di kiosensei osyok kata-jian tuh ini garang banget ini lebih garang ternyata ya dia pakai sniper juga udah itu aja suaranya cuek banget Wah ini idaman kalian ini ini pasti ya ini wibu idaman kalian dia pakai senjata nggak tahu ini apa pakai kacamata oke jadi suaranya seperti itu lanjut ini hifumi nggak jelas senjatanya apa selanjut surugi ini surugi sangar banget karakternya ya wih tapi ini pakai pistol dia pakai pistol doang temen-temen lanjut yang terakhir adalah hasumi kita coba lihat wih ini karakter-karakter gila ya ini sangar banget sih ini Cok mungkin ini bakal jadi karakter favorit gua temen-temen bodo amat ini bagus setahun enggak tapi ini karakternya keren Cok gila kayak Dark Angel Dark Angel gitu modelnya ya kita coba dengar suaranya sekolah umum Trinity Oh ini ulang tahun tanggal 12 Desember nanti ya konnichiwa kioh hajimete sensei to atta hito wa watashi desu ka Oke ini suaranya biasa masih ada dong karakternya ini biasa ya tapi ini menarik banget karena darah gitu ya gua suka tipe yang darah gitu dan sangar dilihat uh mata banget ini sepertinya ya Oke jadi seperti itu aja untuk review karakter kali ini sayang banget kita nggak bisa lihat detil-detil jurus atau skill ataupun senjatanya ya selanjutnya kita bakalan coba lihat karakter di tier list ya unit-unit ini harus menjadi prioritas saat melakukan re-rolling Oke ada Iori Oh di sini unit penting ya unit pentingnya ada Iori dan juga hibiki ini Iori adalah striker dia penyerang ya tipenya untuk hibiki adalah support temen-temen ingat Iori sama hibiki terus ada unit opsional juga Sun Haruna ini unit DPS PVP untuk Sun buat RNG lebih sedikit untuk tim Anda di pvp untuk haruna itu adalah core DPS pilih yang blue atau mistik jadi karakter yang disini yang ada di tier list ini ada Iori dan juga hibiki terus ada Sun dan juga Haruna untuk pvp Oke kita sekarang coba lihat karakternya ya wah ada Iori untuk di peringkat pertama S plus untuk rollnya dia adalah attacker posisinya di belakang tipe teknya penetration armor tipe adalah tipe heavy dia berat ya combat class adalah striker weapon type SR Oke untuk yang pertama ini yang masuk kategori S plus yaitu Iori dan dia disarankan di tier list ini ya karena dia taker GG katanya untuk selanjutnya ada teker juga namanya hibiki Oh tadi yang disarankan ya kok rollnya teker tapi di atas adalah support attacker Oh mungkin second striker wih kaya 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 main bola aja ini ya combat class special weapon type MT kok enggak tahu empty apa ya lanjut ada haruna haruna adalah ada attacker juga combat class ada striker terus tadi yang disarankan lagi adalah si Sun jadi karakter S plusnya ada tiga teman-teman untuk selanjutnya ini Sun katanya bagus untuk pvp school sun hygiene rollnya adalah attacker Oke tipenya tipe like ada Hina tadi yang masuk kedalam ini apa roll opsional ada haruna juga ya Sun dan juga haruna ini Sun Oke haruna Oh haruna itu S plus jadi S plus nya bagus semua berarti ini ya namanya S plus ya emang yang bagus ya terus ada Hina Wih namanya Hina posisinya back dia tipe track attacker banyak tekernya ternyata ini ya supportnya mana nih Oh ini dia baru gua tanya ya supportnya mana ini udah muncul dia supportnya dia adalah healer ya posisinya di belakang terus armor tipenya adalah heavy lanjut kita kita cari tanknya ya Hai ini teker juga terus kotama dia kotama adalah support gua enggak tahu support apa dia ya terus ada subaki wii ini dia subaki si tank karin karinya ada dua ada yang pakai Bani terus ada karin yang biasa Oke perbedaannya cuma di bagian Bani nya teman-teman Apakah rollnya juga beda ini attacker terus untuk yang karin dia adalah attacker juga nonomi nonomi mukanya yang kalem banget dia adalah attacker juga teman-teman atingnya cuma satu doang tadi ya ini attacker juga ini attacker rollnya harizu ini teker wah ini banyak attackernya sih tanknya dari tadi cuma satu doang teman-teman tapi tergantung jenis senjatanya kalau misalkan senjatanya itu tipe jarak dekat otomatis kita bakal taruh di bagian depan kalau misalkan tanknya itu jarak panjang atau jarak jauh seperti snapper dan lain-lainnya tapi ini ya bermain senjata enggak sih senjata mengaruh enggak sih di game ini pokoknya seperti itulah ya tier list yang paling atas yang paling bagus teman-teman ada tiga karakter S plus ya untuk tank itu tadi yang mana mana tadi tanknya gua lupa tanknya tadi mana nih pokoknya tadi ada tank lah pokoknya yang bagus adalah yori hibiki dan haruna haruna ini adalah hero yang bagus untuk pvp Oke jadi seperti itu aja untuk video kali ini sampai jumpa di next video jangan lupa like comment and subscribe thank you